Perbandingan harga dan statistik Flavio Silva dengan striker incaran Persik Kediri Saat bursa transfer awal musim ini dibuka Persik Kediri tengah mengalami dilema antara mempertahankan striker Flavio Silva atau menggaet satu di antara dua nama yang dirumorkan Persik Kediri Seperti diketahui, nasib Flavio Silva bersama Persik Kediri masih menggantung dan menunggu keputusan dari manajemen Menggantungnya nasib Flavio Silva dengan Persik Kediri tak terlepas dari munculnya dua opsi striker yang bisa digaet tim macan putih Terlebih saat ini santer dikabarkan Flavio Silva juga masuk ke dalam radar bidikan Bali United untuk memperkuat barisan penyerang mereka di musim depan Berikut ini perbandingan market value dan statistik antara Flavio Silva dengan dua opsi striker Persik Kediri Bomber pertama yang masuk ke dalam opsi pertimbangan Persik Kediri ialah sang striker andalannya di pertengahan musim lalu yakni Flavio Silva Seperti diketahui, Flavio Silva santer dipertimbangkan nasibnya antara dilepas atau dipertahankan untuk musim depan Godaan dari beberapa striker asing lain menjadi pertimbangan manajemen untuk mempertahankan sang pemain Untuk catatan statistik Flavio Silva sebenarnya tidak terlalu tampil buruk pada pertengahan musim lalu Sang striker mampu membukukan tujuh gol dan satu asis dari enam belas pertandingan bersama Persik Kediri Walaupun kurang mentereng catatan tersebut sejatinya layak untuk dipertimbangkan oleh manajemen tim macan putih Pemain kedua yang masuk ke dalam list belanja Persik Kediri ialah striker milik klub Regina Italia yakni Jeremy Menes Kabar masuknya nama Jeremy Menes ke dalam daftar buruan Persik Kediri diungkap oleh beberapa akun seputar sepak bola Indonesia Sejatinya, pemain tersebut kontraknya akan habis di akhir musim ini bersama klub Regina Ia juga merupakan mantan pemain dari PSG dan juga AS Roma Menilik dari durasi kontrak Jeremy Menes dengan Regina yang akan usai di bulan Juni ini maka dapat diprediksikan peluang Persik Kediri untuk memboyong sang pemain terbuka lebar Adapun dengan catatan mereka harus memberikan tawaran yang lebih menggiurkan dibandingkan dengan klub pesaingnya Berdasarkan informasi PSIS Semarang merupakan salah satu tim yang santer dikaitkan dengan penyerang berusia 35 tahun itu Untuk catatan harga pasar serta pengalaman jam terbang membuat kisaran harga Jeremy Menes menyentuh 8,69 miliar Harga tersebut tergolong sangat tinggi dari beberapa pemain asing yang bermain di Liga 1 Akan tetapi, harga itu akan berlaku jika Persik Kediri berniat memboyong Jeremy Menes sebelum kontraknya berakhir bersama Regina Striker yang berikutnya santer dikaitkan dan diberitakan telah menemui kata sepakat untuk bergabung ialah sosok penyerang asal Brazil yakni Pedro Paolo Kabar telah sepakatnya Pedro Paolo dengan Persik Kediri diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia yaitu Kandabol Bahkan disebutkan juga Pedro bakal segera merapat ke Persik Kediri dan akan tiba di bulan depan Kabar tersebut juga diperkuat dengan statusnya yang saat ini sudah tak memiliki klub sejak bulan Desember tahun lalu Praktis saat ini Persik Kediri hanya tinggal mengajukan tawaran negosiasi dalam proses perekrutan Pedro Paolo Untuk market value terkini Pedro Paolo memiliki angka di kisaran 4,35 miliar Market value yang terbilang ekonomis yang membuat Persik Kediri makin kepincut Terima kasih telah menonton!